Kalau mencermati dari apa yang disampaikan baik oleh Hadis Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dalam gagasan-gagasan yang mengemuka di kegiatan di UGM kemarin, saya kira ada dua hal yang perlu dicermati. Yang pertama, gagasan ketiganya saya kira cenderung normatif. Lebih banyak justru mereplikasi apa yang sebetulnya sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun tampak sedikit berbeda pada aspek gagasan dan juga ide-ide politik Hadis Baswedan, itu pun hanya sekedar melakukan replikasi sekaligus melakukan revisi minor terhadap apa yang disampaikan atau sudah dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo sekarang. Beberapa hal misalnya terkait dengan kesejahteraan rakyat, bagaimana kondisi ekonomi kerakyatan, tidak ada yang baru baik dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto maupun Hadis Baswedan. Tetapi setidaknya Hadis Baswedan sedikit diuntungkan karena dia lahir dan muncur dari kelompok yang berbeda di antara Prabowo dan Ganjar. Kalau Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto terjebak dengan pengaruh Joko Widodo, satu sisi mereka tidak bisa menyampaikan gagasan yang secara vulgar berbeda dengan pemerintahan sekarang, tapi sisi lain justru terkesan bahwa mereka akan menginduk apapun yang diputuskan oleh Presiden saat ini. Kalaupun ada pembaruan terhadap program-program, terhadap kebijakan-kebijakan yang orientasinya adalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, antikorupsi dan yang lain-lain, itu semuanya masih terkesan normatif dan sama persis seperti yang sekarang berlaku. Ada semacam ketidakberanian dari Ganjar Pranowo, juga Prabowo Subianto, untuk melakukan gagasan yang sifatnya mendobrak. Ini tentu berbeda dengan Prabowo di 2019 yang begitu mengebu-gebu soal misalnya kebocoran uang negara misalnya. Hadis Baswedan sekalipun yang punya kesan berbeda dan punya kesan berani, itu juga tidak secara total bahwa dirinya menempatkan sebagai oposisi dari kekuasaan. Karena bagaimanapun juga mungkin, ini dipengaruhi oleh koalisi yang di dalamnya ada PKB yang mau tidak mau bagian dari pemerintah dan sedang tidak memiliki masalah dengan pemerintah. Meskipun Nasdem juga bagian dari pemerintah masih ada di kabinet, tetapi tentu kita semua menyaksikan beberapa waktu lalu Nasdem sedikit punya ketegangan dengan kekuasaan. Artinya, mencermati dari gagasan yang disampaikan oleh ketiga kandidat itu, secara umum saya kira masih cukup bias. Terima kasih telah menonton!